Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Kang Izlu Property dan Pak Azmi Yes Kita melanjutkan di part yang setelahnya Part yang setelahnya Setelahnya, betul Oke, sedikit kita sambil jalan dan menjelaskan Tipe yang selanjutnya nih Pak Oke, di part sebelumnya kita udah kenal dengan Tipe Kaplea dan sekarang kita masuk nih Di kawasan tipe Marigold Nah, Marigold ini adalah Tipe yang paling murah Kalau di tempat Di Smart Valley ini Itu 112 dan 114 bangunan Oke Rauh jalan 7,5 meter ya Rauh jalannya 7,5 sampai 8 meter nih Jadi, kalau Berpapasan mobil Nggak takut-takut Leluasa gitu Terus kemudian Di sini Kavling-kavlingnya udah di split ya Jadi, kita kerjasama dengan 9 bank Untuk KPR memudahkan Pemirsa Untuk mengambil rumah di sini Jadi, pembayarannya ada tiga Ada cash keras, cash bertahap Sama KPR Nah, karena tanahnya udah di split Nah, karena tanahnya udah di split Jadi, bank mau kerjasama Karena penting Artinya Perumahan kita Surat-suratnya lengkap Surat-suratnya lengkap Dan, di sini tuh enaknya Dia langsung Pemandangannya itu City view Jadi, kalau keluar rumah Keluar rumah Lihat ke sini Wah Sejuk Gitu ya Orang juga datang ke sini Rumah di mana? Di Smart Valley Dago Wah, itu Kelasnya berbeda Walaupun harganya Cuman Dari Mulai dari 2 M Kita juga melihat Di sekelilingnya Ini pastinya Menggunakan teknologi Underground ya Untuk listrikan Ya, untuk listrik Internet Semua Di bawah Tanah Ini rada ngos-ngosan Kenapa? Kita nanjak ya Kita berkeliling Berkeliling Kebayang Jalan santai aja Di sini udah Lumayan sih Buat sehat ya Nyari sehat Gak perlu harus kemana-mana Cukup dikomplek aja Keliling-keliling Udah Gitu Ini lagi Setiap hari di sini Selalu ada yang Bekerja Berprogress terus ya Ada progres terus Setiap hari Yang sudah lunas Segera langsung dibangun Yang sudah akat KPR Segera dibangun Begitu Jadi Jangan khawatir Survei aja Datang ke sini Pilih unitnya Masih banyak Dan Langsung booking Langsung booking Nah ini rata-rata pertanyaan Untuk persyaratan KPR Gimana nih Supaya Bapak Ibu dan teman-teman itu Dapat clear Memahami Skema KPR Yang ada di sini Rata-rata sama sih Kalau syarat KPR Bisa diminta ke banknya Contoh misalnya Bank itu minta KTP Suami istri Kakak Kemudian juga Slip gaji Kalau dia pegawai Gitu ya Terutama Yang paling penting adalah Rekening koran Rekening koran Tiga bulan terakhir Nah Itu tuh Kalau rekening koran Kamu bagus Di ACC-nya Lebih cepat Bentar Di ACC-nya Capek ini Di ACC-nya bisa Berpeluang lebih tinggi Berpeluang lebih tinggi Aduh Nah ini nih Kita bisa melihat Posisi yang di belakang ini Apa tadi namanya Ini Marigold Cuman Dia Beli yang coupling belakang juga Iya Ini Marigold Yang sudah di Custom Jadi kita itu kan Inden ya Inden 8-12 bulan Nah Kelebihannya Inden adalah Orang tuh bisa Rubah-rubah dena Mau dinaikin Mau dirubah kamar Mau dirubah kamar mandi Itu bisa Makanya Yang kita lihat ini Marigold yang gak standar ya Dia lebih besar Nah ini Lagi sedang Ngebangun juga Lagi sedang Ngeratain tanah ya Nah itu kita bisa lihat tuh Itu Tanah disini gak diuruk Jadi dia memang Kontur tanahnya begini Justru malah Diratainnya Harus digali Gitu Jadi gak diuruk ya Iya Tuh apa adanya Tanahnya begini nih Gitu Ini rata-rata untuk membangunnya Berapa lama nih 8 bulan sih udah selesai Tapi Kita kasih maksimal 12 bulan 12 bulan ya Tergantung cuaca Mungkin kan Kalau membangun tuh ada Pertimbangan-pertimbangan Yang jelas Dipertimbangkan untuk Kenyamanan dari Yang tinggal Nah untuk Tipe Marigold ini Spesifikasi di Tipe berapa Dan luas berapa Kalau Marigold itu Dari luas tanah 112 Luas bangunan 114 Gitu Ya Seperti ini Tuh liat Iya kan Kelihatan ya Disini Kota Bandung Viewnya kelihatan Nyaman banget Nyaman banget Rumah disini Dimana lagi Dapet rumah Di tengah kota Bandung Tetapi suasananya Seperti suasana Pergunungan Hanya ada Disini Smart Valley Oke Baik Pak Untuk Di Smart Valley Ini kan Tipe Marigold Apakah Untuk pasar depannya Itu harus sama Atau bagaimana Ya Rata-rata Kalau Perumahan Itu untuk Pasad depan Harus sama Karena Biar tidak Biar orang Masuk nyaman Ngeliatnya juga Nyaman Jadi Pasad depan Harus sama Kalau denah Boleh berubah Layoutnya Boleh berubah Layout Boleh Ya Kita sini Oke Siapa Bapak Ibu dan teman-teman semua Terima kasih Sudah menonton Di salah satu Review unit Tipe Marigold Yang ada di Tepat belakang sini Dan terima kasih Terima kasih juga Pak Azmi Sudah menemani Tipe Marigold Bapak Ibu tetap Standby Di channel Kang Izo Property Karena nanti Kita akan Mengupdate Kita siapin es jeruk dulu Dan es teh manis Es kelapa Daugan Es kelapa Oke Supaya nanti Ketemu lagi Seger Nah Seperti itu Bapak Ibu dan teman-teman semua Tetap standby Kita akan Review Tipe-tipe yang selanjutnya Terima kasih 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 Terima kasih